Hai Hai Assalamualaikum balik lagi dengan aku Arsil di IO Agot Surabaya di video yang pertama kemarin aku maaf kalau back soundnya bayi-bayi aku nggak papa ya apa namanya Aduh jadi ngeblank video kemarin yang pertama aku bahas untuk aku khususkan kalian yang muda-mudi yang akan melangsungkan pernikahan karena disitu aku bahas tips tips menabung dengan emas untuk perencanaan biaya pernikahan nah untuk kesempatan kedua kali ini aku bakalan bahas sebenarnya ngejawab sih ngejawab banyak banget pertanyaan yang membludak di DM IO Agot underscore Surabaya ini nah apa sih pertanyaannya yaitu eh apa bedanya MOG dan AOG nah aku akan jawab semuanya disini yang yang pertama pastinya aku akan jelaskan kepanjangan dari kedua itu ya MOG adalah member of gold atau bisa disebut sebagai resellernya IO Agot kalau AOG itu kepanjangannya agen of gold agen of gold yaitu agennya IO agennya IO Agot bentar ya intermezu rame dia nggak papa ya kalian aku harap kalian tetep bisa fokus sama aku oke eh AOG adalah agen of gold nah yaitu agennya gitu itu bedanya yang pertama yang kedua apa sih kok fasilitasnya eh eh maksudnya lisensinya kok lisensi kok lisensinya beda sih antara MOG dan AOG kalau MOG itu lima ratus ribu sedangkan AOG itu tiga juta tujuh ratus ya kenapa bisa beda karena kalau kita ibaratkan AOG itu supir dan MOG itu kernet sebagai supir harus punya sim butuh sim ya surat izin mengemudi untuk mengemudikan gendaraan tersebut sedangkan kernet kan nggak butuh jadi izinnya itu beda lisensi bisa diartikan sebagai izin ya izin dari pemilik barang atau jasa kepada yang diberi lisensi tersebut sama dengan kayak IO Agot ini memberikan izin kepada MOG nya dan AOG nya itu berbeda ya kan kalau AOG itu tadi ya kayak supir yang butuh sim harus menjalankan tugasnya itu harus punya sim sedangkan MOG harus punya izin juga cuman tidak seperti izin kepada AOG seperti itu sih gambaran simpelnya gitu tapi keduanya memang membutuhkan izin karena perbedaan IO Agot dengan merek lain kalau IO Agot itu memang hanya MOG dan AOG saja yang boleh memperjual belikan memperjual belikan IO Agot sedangkan kalau merek lain kayak merek-merek yang pada umumnya itu ya itu mereka nggak butuh kalau kayak gitu karena mereka bisa jual bebas gitu siapa aja yang berjual bisa jual gitu ya tapi akan terjadi tawar-menawar disitu saat terjadi buyback gitu ya untuk kalian yang belum ngerti buyback buyback itu dibeli kembali emas itu karena tidak ada istilah emas itu barang bekas jadi istilahnya buyback gitu nah kenapa sih eh apa namanya kalau aku enggak agak agak enggak fokus ya teman-teman jadi kalau merek-merek lain itu bebas ngejualnya jadi buyback-nya pun bebas gitu loh nggak terikat jadi mereka terserah deh terserah mereka yang punya duit deh mau beli berapa ya kan tapi kalau di IO Agot itu sudah terkunci harga buyback-nya udah nggak bisa dipermainkan oleh siapapun karena udah tercantum di priceless harian dari pusat gitu eh itulah sih termasuk salah satu keunggulan IO Agot nanti untuk keunggulan keunggulan lainnya bakalan aku ini ya aku taruh di video lain gitu sekarang kita fokus ke perbedaan MOG dan AOG saja seperti itu kemudian perbedaan yang ketiga adalah yang pasti harga yang didapat ya harga yang didapat harga AOG tentunya lebih murah dari harga MOG kenapa karena harga pertama itu dari pusat dulu ya pusat harga dari pusat turun ke cabang harga dari cabang turun ke AOG dari cabang didistribusikan ke AOG AOG nya kemudian dari AOG AOG tersebut baru turun lagi ke MOG yaitu reseller reseller mereka gitu baru dari MOG turunnya ke konsumen nah itu sih tiga itu perbedaan yang bisa aku jelaskan untuk kalian yang mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal kalian boleh DM ya ke IOA gold underscore Surabaya nanti Insyaallah pasti aku akan bales ya pertanyaan apapun sih nggak cuma tentang AOG MOG 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 aja pertanyaan tentang dunia emas Insyaallah aku akan bales disitu jadi kalian nggak usah sungkan oh ya satu lagi mungkin eh perbedaannya lagi ya aku tambahin satu lagi jadi yang keempat yang yang keempat mereka punya ID card ya kan ID card MOG dan ID card AOG gitu jadi untuk kalian yang mungkin kok takut ya beli emas gitu beli emas online gitu ya takut nih apa ciri-cirinya MOG dan AOG yang resmi pasti mereka yang resmi itu mempunyai ini arti ID card itu tadi ya kalau MOG punya ID card MOG kalau AOG punya ID card AOG gitu Jadi kalian nggak usah sungkan nanyain sebelum kalian beli gitu boleh tahu ID nya nggak gitu mereka juga punya sertifikat yang keluar langsung dari di perusahaan pusat kalau dibutuhkan kalian juga boleh kok minta difotoin boleh minta set apa foto sertifikatnya enggak gitu hanya untuk meyakinkan aja sih kan soalnya emas itu kan eh harganya lumayan ya jadinya nggak papa sih tapi wajar sih kalau kalian misalkan minta minta dulu eh ID nya atau set foto sertifikatnya oke di sampai sini dulu bayiku udah menangis pemirsa aku akhiri dulu aku tunggu ya eh pertanyaan-pertanyaan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beristirahat ya